Intro Chengdu J20 atau yang dijuluki Mighty Dragon adalah jet tempur generasi kelima buatan Tiongkok. Pesawat ini menjadi simbol kebangkitan militer Beijing sekaligus jawaban atas dominasi Amerika Serikat dengan F-22 Raptor dan F-30-5 Lightning II. Sejak pertama kali terbang pada tahun 2011 dan resmi operasional pada 2017, J-2N2 berkembang pesat, hingga kini menjadi tulang punggung strategi udara Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Lalu, apa saja yang membuat J-20 begitu istimewa dan mengapa ia sering disebut sebagai salah satu jet tempur paling berpengaruh di dunia saat ini? Mari kita bahas secara mendalam. Kekuatan utama J-20 terletak pada desain silumannya. Tubuhnya ramping, dengan hidung runcing dan sayap delta besar yang dipadukan kanar di bagian depan. Setiap sudut dan permukaan pesawat dirancang untuk meminimalisir pantulan radar. Salah satu ciri unik adalah Diverterless Supersonic Inlet atau DSI. Sistem ini bukan hanya membuat aliran udara lebih stabil ke mesin, tapi juga berfungsi mengurangi jejak radar. Bandingkan dengan pesawat generasi sebelumnya yang masih menggunakan intake dengan penangkap boundary layer. DSI lebih sederhana, lebih ringan, dan lebih sulit dideteksi. Selain itu, J-20 menyimpan seluruh persenjataannya di dalam internal weapons bay. Dengan begitu, bentuk aerodinamisnya tetap bersih. Tidak ada rudal yang menggantung di luar yang bisa memperbesar radar cross-section. Dari luar, yang terlihat hanyalah bodi mulus dengan sudut-sudut tajam. Mesin adalah salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan jet tempur generasi kelima. Saat ini, sebagian besar J-20 masih menggunakan mesin WS-10C. Mesin ini cukup bertenaga, tetapi belum sepenuhnya sebanding dengan Pratt & Whitney F-120 milik F-22 Raptor. Namun, Tiongkok sedang mengembangkan mesin baru, yaitu WS-15. Jika mesin ini benar-benar siap digunakan, J-20 akan mampu melakukan supercruise terbang supersonik tanpa afterburner. Inilah salah satu syarat utama sebuah pesawat tempur generasi kelima. Dengan mesin WS-15, kecepatan J-20 dipertirakan bisa menembus Mach 2. Sementara, radius tempurnya mencapai lebih dari seribu kilometer tanpa perlu pengisian bahan bakar di udara. Kombinasi jarak jangkau luas dan kemampuan siluman membuatnya sangat berbahaya, terutama bagi lawan yang mengandalkan radar jarak jauh untuk mendeteksi musuh lebih awal. Di balik bentuknya yang garang, J-20 juga mengandalkan sistem elektronik mutakhir. Pesawat ini dilengkapi radar ISA atau Active Electronically Scanned Array. Radar jenis ini mampu melacak banyak target sekaligus, lebih tahan terhadap jamming, dan lebih sulit dilacak oleh musuh. Selain radar utama, J-20 juga memiliki sistem elektro-optical targeting dan infrared search and track. Kedua sistem ini memungkinkan pilot mendeteksi musuh tanpa menyalakan radar. Dengan cara ini, J-20 bisa beroperasi secara pasif, tetap tersembunyi, sambil mengintai lawan dari jarak jauh. Ada juga teknologi mirip dengan Distributed Aperture System pada F-35, yaitu sensor yang memberikan sudut pandang 360 derajat. Artinya, pilot bisa menyadari ancaman dari segala arah, bahkan dari belakang sekalipun. Semua data dari sensor-sensor ini disatukan ke dalam kokpit melalui glass kokpit modern, lengkap dengan helmet mounted display. Untuk pertempuran jarak jauh, J-20 membawa rudal PL-15. Rudal ini dilengkapi radar aktif dengan jangkauan lebih dari 200 km, bahkan ada yang memperkirakan bisa mencapai 300 km. Dengan rudal ini, J-20 bisa menyerang pesawat tanker, pesawat awaks, atau jet tempur lawan sebelum mereka sempat mendekat. Untuk jarak dekat, ada rudal PL-10 yang dikendalikan melalui helmet mounted display. Cukup dengan menoleh ke arah target, rudal bisa segera terkunci. Rudal ini dirancang untuk duel jarak dekat, di mana kelincahan dan kecepatan reaksi menjadi penentu. Selain rudal udara ke udara, ada indikasi, J-20 piluh juga bisa membawa rudal anti kapal, atau rudal jelajah, untuk misi serangan darat. Meski begitu, fokus utama pesawat ini tetap pada peran air superiority fighter, yaitu mendominasi langit dan menyingkirkan ancaman sebelum mencapai wilayah Tiongkok. Sejak resmi digunakan pada tahun 2017, J-20 langsung ditempatkan di pangkalan-pangkalan udara strategis Tiongkok. Kehadirannya terutama ditujukan untuk menghadapi potensi konflik di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Dalam strategi militer Tiongkok, J-20 berfungsi sebagai ujung tombak anti-access area denial, atau A2 per AD. Artinya, pesawat ini dipakai untuk menghalangi kekuatan luar, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, agar tidak leluasa beroperasi di dekat wilayah Tiongkok. Dengan kemampuan menyerang target bernilai tinggi, seperti pesawat AWACS, tanker udara, atau pusat komando udara, J-20 bisa melumpuhkan mata dan telinga lawan, sekaligus mengurangi kemampuan tempur mereka secara drastis. Meski terlihat mengesankan, J-20 tidak lepas dari kontroversi. Ada tuduhan, bahwa sebagian teknologinya diambil dari spionase siber terhadap program jet tempur Amerika, khususnya F-35. Desainnya pun, kerap dianggap sebagai gabungan berbagai inspirasi dari pesawat Barat dan Rusia. Namun terlepas dari tudingan itu, fakta di lapangan menunjukkan Tiongkok berhasil mengoperasikan jet tempur generasi kelima dalam waktu relatif singkat. Bagi militer modern, yang terpenting bukan sekadar dari mana teknologinya berasal, tapi seberapa efektif pesawat itu ketika digunakan dalam jumlah besar. Chengdu J-20 Mighty Dragon menunjukkan bahwa Tiongkok bukan lagi sekadar pengikut dalam dunia teknologi militer. Mereka sudah menjadi pemain utama. Dan semakin banyak J-22 yang mengudara, semakin besar pula pengaruh Tiongkok dalam menentukan dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Terima kasih telah menonton!